Selamat datang di channel Pony Tutorial, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat tanda centang dengan cepat di Microsoft Excel. Oke langsung saja kita ke tutorialnya. Nah biasanya ketika kita membuat tanda centang di Excel itu kita menggunakan simbol ya, yang ada di insert, kemudian disini ada simbol. Nah disini ada tanda centang dan tanda X ya, tapi ketika kita mengisi banyak itu terlalu lama. Nah cara cepatnya, yang pertama kita blok dulu kolom yang ingin kita kasih tanda centang ataupun tanda silang, kemudian di bagian home, di bagian font ini kita ganti menjadi weeding 2. Nah kalian scroll saja, bisa kalian ketik ya, sampai ketemu yang namanya weeding 2. Kita cari W, nah kita scroll dulu ke bawah. Nah ini ada yang namanya wingdings 2 ya, nah kita klik saja. Kemudian kalau sudah, nah untuk menuliskan tanda centang kita menggunakan P besar. Nah kalian tekan cap lock saja ya, biar cepat. Dan untuk X itu menggunakan O. Nah jadi ini sangat cepat ketika kita ingin menambahkan tanda silang dan tanda X ya. Kalian tinggal gunakan P besar untuk tanda centang, kemudian untuk tanda silang itu menggunakan O besar. Jangan lupa ya, O besar dan P besar. Oke itu aja ya untuk tutorial kali ini, caranya sangat mudah. Nah jika video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan like, komen, subscribe. Jika video ini tidak bermanfaat, yang gak usah subscribe ya silahkan dislike saja. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.